Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Saya memanfaatkan waktu istirahat daripada workshop kami. Kebetulan sedang istirahat, jadi saya bisa membuat video, kalau tidak cukup pising. Saya mau cerita sedikit. Mesin kami sudah hampir satu bulan ini terganggu rusak. Mohon maaf kepada pemirsa yang memesan barang. Mungkin ada kami agak lambat karena kami harus perbaiki mesin kami. Tapi yang maha kuasa itu baik. Saya ketemu teman saya yang sudah 30 tahun. Saya kenal beliau. Dan ternyata dia itu pembuat mesin CNC. Oleh karena itu, saya mau umumkan hari ini juga. Kalau di antara pemirsa ada yang ingin membuat mesin CNC, kami bisa membantu. Karena pada akhirnya, jadi kami paham untuk membuat mesin seperti ini, menjalankan software, menggambar, membuat kode G-nya, atau kode seperti di sini, kode teksnya ini, kami sudah paham benar apa yang harus kami lakukan. Walaupun dalam perkembangannya masih ada sedikit kesalahan, sedikit kesalahan. Tapi ini akan semakin sempurna ke depan. Sekali lagi, kalau ada pemirsa yang ingin membuat mesin seperti yang kami punya, ini kami bisa bantu. Mesin ini tidak mahal sebetulnya. Hanya saja dulu yang saya punya ini, banyak yang pemirsa memikirkan bahwa ini adalah buatan luar negeri. Bukan. Ini adalah buatan lokal. Ini dibuat dari Jogja. Tapi saya beli kemahalan. Terlalu mahal. Dan saya baru tahu saat ini bahwa ternyata membuat mesin ini tidak sesulit yang saya bayangkan, tidak sesulit yang saya pikirkan. Baik, bagian mana yang rusak saya akan perlihatkan. Nah, ini sudah berubah penampilannya karena di bagian sini, di bagian bawah ini seharusnya ada yang namanya inverter. Inverternya sudah kebetulan dalam kondisi rusak dan saya beli yang baru ternyata tidak jalan dengan spindle yang lama. Kemudian kontrol untuk X, Y, Z-nya atau kontrol dari komputernya karena ini sebenarnya ada komputer ditanam di dalam sini dan ini sudah diganti dengan yang lebih baru. Tadinya pelat aluminium itu sepanjang itu ada kontrol daripada alat CNC ini. Dan software-nya semua seperti kita ketahui ini pakai Max 3. Max 3, maaf, Max 3. Dan ini yang saya bilang tadi, ini adalah kode G. Ini untuk menjalankan perintah daripada mesin ini. Tapi yang sungguh mengejutkan bagi saya, dulu saya berpikir bahwa saya harus punya mesin yang mahal, mesin yang keren, mesin yang kuat. Tapi apa yang teman saya usulkan? Baik, spindle-nya saya perbaiki dulu, inverter-nya saya perbaiki dulu. Saya bertanya kepada dia. Lalu saya bagaimana bisa bekerja? Oh, mudah. Pasang saja router. Nah, saya pakai router dan bahkan ini router murah, ini DCA saja yang saya pakai. Mata routernya pun juga mata router biasa 6 mili. Apa yang saya pakai kemarin? Nah, karena saya pas kehabisan mata router, lalu saya beli saja yang ada di toko material, yaitu mata merek modern. Kita lihat ya bagaimana dia. Ini saya sudah set ini ke 0 semua. Saya bisa langsung jalankan di sini, karena ini X, Y, dan Z-nya harus kita set ke 0. Saya bisa jalankan di sini. Eh, DCA-nya jalan. Jadi, dulu saya beli mesin ini seharga mobil. Perlukah itu? Ternyata tidak perlu. Mari, pemirsa, kalau ada yang mau beli mesin seperti ini, saya sediakan. Perhatikan, ini memang masih salah programnya. Harusnya ini bukan pocket, tapi profile. Jadi, dia waktu melubangi, dia ngangkat lagi, mengangkat lagi. Ini adalah kesalahan daripada program. Jadi, kerjasama antara orang yang memprogram mesin, membuat kode G, dan yang menjalankan mesin itu harus ada kerjasamanya. Pemirsa bisa lihat, dia bekerja dengan baik. Kita tunggu sampai dia selesai bikin lubang. Kalau pemirsa perhatikan, di sana ada motor. Ini adalah motor sumbu Y. Di dalam sini ada motor sumbu Z-nya. Kemudian, ini adalah motor daripada sumbu... Oh, maaf, terbalik. Yang di atas itu Y. Ini X. Ini Y. Maaf. Lihat, dia bergerak. Ini Y. Yang ini, sekali lagi, ini sumbu X-nya. Karena dia berjalan melintang ke sana. Oke, kita perhatikan. Dia bekerja dengan baik atau tidak. Setiap kali dia memotong, software ini juga memperlihatkan dia mulai memotong di mana. Nah, ini yang sudah dibuat dalam bentuk pocket. Perhatikan angka-angka ini. Z-nya juga turun 2,5. 2,4 sekian. Itu 2,5. Kita lihat. Sesuai apa yang mesin jalankan, perintahkan, komputer perintahkan, mesin jalan demikian. Kemirsa perhatikan. Sekali lagi, tidak perlu alat yang mahal. Ternyata mesin CNC saya tidak perlu semahal harga mobil. dulu saya bangga pakai alat yang mahal-mahal. Sekarang justru saya bangga kalau saya kreatif dan saya pakai alat yang cukup murah, tetapi bisa berjalan dengan baik. selama pandemi ini, justru malah saya sebanyak berpikir dan ya, jadi akhirnya saya tahu bahwa segala sesuatu tergantung daripada kreatifitas kita. Perhatikan. mata ruter murah. Hanya 9.000 rupiah, saya pakai merk modern. Kita perhatikan hasil potongannya. Ya, bersih. Sangat bersih. Ini dia sedang bikin parit sedalam 5 mili seperti apa yang sudah diprogram di video terdahulu. Perhatikan, itu juga habis. Ya. Akhirnya saya mengerti cara bekerja mesin ini dan kami akan jualan sehingga Indonesia tidak lagi dibully. tahun 2006 saya pernah kerja pada orang mohon maaf, dia orang dari Cina Daratan tapi buka untuk distribusi sound di Jakarta. Lalu dia katakan begini, Indonesia mana bisa bikin? Hari ini saya buktikan bahwa Indonesia bisa bikin. Kayu bagus, tentu hasilnya juga akan rapi. Bagus. itu adalah sifat kayu Indonesia cukup keras. Semua berjalan dengan baik. Kenapa ini baru kita lakukan sekarang? Karena selama ini saya seperti lambang negara kita Garuda, burung Garuda, tapi saya diikat seperti ayam. Akhirnya saya tidak tahu bagaimana caranya terbang. pemirsa, banyak dari antara kita juga yang diikat seperti ayam. Sampai kita lupa padahal kita ini burung dan kita ini burung Garuda dan kita ini bisa terbang. Ayo, Indonesia, kita terbang. Jangan hanya bergantung pada orang. Pakai kreativitas kita. Ya, ini bagian depannya. dia sedang membuat parit. Setelah ini dia akan memotong. Oke. dia akan memotong. Jalan cukup cepat. Hasilnya pun rapi dan baik. jadi siapa bilang kita perlu alat yang mahal. Router 600 ribu cukup bisa jalan. Bagi pemirsa yang jauh rumahnya mungkin membeli produk kami terlalu mahal. Silahkan membeli alatnya dan saat ini juga saya mengumumkan saya membuat kode G-nya. saya bisa bantu pemirsa mendesain dan membuat kode G-nya. Kali lagi saya bisa membantu pemirsa mendesain membuat kode G. Bahkan saya sudah mengerti bagaimana caranya mengkalibrasi meja ini supaya bergeraknya benar-benar 1 mili ya, 1 mili. Ini dia sedang memotong. kita saksikan sampai habis mudah-mudahan pemirsa tidak bosan mendengar kata-kata saya sekali lagi saya umumkan bahwa saya siap membantu pemirsa untuk membuat kode G mendesain box kita juga akan membuat prototipenya sehingga saudara pemirsa bisa yakin Anda bisa yakin bahwa buatan desain itu sudah diuji dengan benar jadi kalau membeli boxnya mahal di daerah ada bahannya silahkan beli mesinnya saya akan layani siapapun dan saya tidak akan membeda-bedakan orang ini sebentar lagi dia habis dia sudah memotong oh 18 sekarang bahkan sebentar lagi selesai ayo kita saksikan ah